Kementerian Agama secara resmi melaporkan anggota Komisi 3 Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, Kemahkamah Kehormatan Dewan. Kemenak meminta MKD memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan Arteria karena memaki jajaran Kemenak. MKD mengaku menerima surat aduan dari Kemenak pada tanggal 3 April lalu. Dalam surat aduannya, Kemenak meminta MKD memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Arteria saat rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung. Saat itu, politikus PDI Perjuangan tersebut mengeluarkan pernyataan kasar yang menyinggung jajaran Kemenak. MKD akan mempelajari surat aduan Kemenak sebelum memanggil Arteria Dahlan. Namun, MKD mengisyaratkan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak karena MKD hanya menangani pelanggaran kode etik. MKD mempersilahkan pihak Kemenak dan Arteria Dahlan untuk berupaya melakukan mediasi agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Ya, kami sudah terima memang laporan dari Kementerian Agama pada tanggal 3 April, suratnya tertanggal 3 April. Pada saat ini, laporan-laporan yang masuk di MKD termasuk pelaporan soal Kementerian Agama sedang dalam tahap proses verifikasi yang nanti akan ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya. Dan semua proses di MKD, laporan pasti diproses. Pasti diproses di MKD dan sekarang sedang dalam tahap awal yaitu verifikasi. Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR, Arteria Dahlan memaki Kementerian Agama dengan kata kasar saat rapat kerja dengan Jaksa Agung. Kumpatan Arteria keluar saat membahas kasus penipuan travel umroh yang barak terjadi. Arteria menilai Kemenak gagal menyelesaikan kasus penipuan travel umroh yang merugikan ratusan ribu jamaah. Politisi PDI Perjuangan itu merasa perlu menyampaikan makiannya karena pernah menjadi anggota Komisi Agama yang bermitra dengan Kemenak. Arteria bahkan mengaku telah menyampaikan makiannya itu langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Tolong Pak itu Pak, saya minta jawabannya masa sidang besok Pak, kalau bisa pelapornya ditersangkakan juga. Berikutnya mengenai masalah travel yang bodong tadi Pak, saya satu komisi satu bulan sama ini Pak. Ini masalah dapil Pak. Yang dicari Pak, jangan kayak tadi Bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya Pak. Ini kementerian agama, bukan Pak semuanya Pak. Saya buka-bukan, ini saya sama Pak Menteri saya ngomong yang sama Pak, Menteri Agama. Malah dia katakan makasih Mas Teri, saya diingatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.